Miris, penampakan orang hutan kurus kering di jalan di duka terusir dari habitat, bukan di area IKN. Viral sosok dua ikor orang hutan yang dalam kondisi miris. Video tersebut viral di media sosial setelah diunggah oleh salah satu agon pada Kamis 21 September 2023. Pilunya lagi, dua orang hutan itu terlihat begitu kurus kering sehingga menjadi serutan warganet. Dalam video tersebut terlihat dua orang hutan itu tengah berjalan di duka sedang menyeberang jalan tanah. Berdasarkan keterangan unggahan, kejadian itu berada di Kalimantan Timur. Tim BKSDA Galtim sudah dua hari melakukan esmen dan penjalan orang hutan ini. Semoga segera ketemu dan bisa dievakuasi. Tulis dalam unggahan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur melalui tim Build Life Research Unit Seksi Konservasi Wilayah 2, Tenggarong langsung gerak cepat, kini tengah melakukan penyelidikan. Tim melakukan investasi lapangan untuk mencari keberadaan orang hutan yang viral di media sosial. Diduga dua orang hutan itu berada di sekitar area pertambangan. Kemudian, pada Sabtu 22 September 2023, tim telah melakukan upaya penyelamatan terhadap induk orang hutan tersebut. Selain kan, untuk anak orang hutan masih dalam upaya pencarian tim. Kepala BKSDA Kalimantan Timur, M. Ariwi Pawanto menyampaikan, lokasi penemuan hidup orang hutan dan anaknya bukan berada di area ibu kota Nusantara. Ari mengatakan orang hutan itu ditemukan di lokasi pertambangan batu para di Kabupaten Kota Timur yang lokasinya cukup jauh dari area pembangunan IKN. Untuk itu, kami menghibau seluruh pihak agar ikut menjaga kelestarian orang hutan serta menjaga habitatnya, tambahnya. Hingga kini, ia mengatakan, Tim Build Life Research Unit Seksi Konservasi Wilayah 2, Tenggarung, BKSDA Kalimantan Masuk Rupaya melakukan pencarian terhadap anak orang hutan yang ada dalam bukaan video yang beredar di media sosial. Terima kasih telah menonton!